Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yaitu disabilitas adalah takdir Tetapi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan adalah pilihan Itu beja Akan tetapi kita juga jangan salah paham Bahwa disabilitas ini tidak membunuh kesempatan seseorang bisa hidup bahagia Jadi orang yang terakhir sempurna Orang yang terakhir cacat Itu sama-sama mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan kebahagiaan Orang yang sempurna kayak Pak Tato, kayak Habib Cinta, kayak Pak Afkar Dengan segala kelebihan yang dimilikinya, inteleksualitasnya Dengan pendidikannya, dengan tampan wajah yang ganteng-ganteng ini Kok masih sering menangis? Tetapi orang yang hidupnya kayak bonteng, kayak ketimun Terlahir tanpa tangan, tanpa kaki Kok bisa tertawa terbahak-bahak? Betul enggak? Orang yang hidupnya di rumah yang mewah Setiap malam dia mengerang kesakitan Tetapi yang hidup di bawah jembatan Berperlukan mesra dengan istrinya Dan bisa tertawa terbahak-bahak dan tidurnya lelak Bahwa persoalan kebahagiaan adalah persoalan Yang sifatnya pilihan kita sendiri Jadi sekalipun dia hidup cacat Tapi karena dia sudah menerima ketentuan itu Dengan segala senang hati Maka tidak lagi menjadi penderitaan Ya sudah, aku terlahir di sini Ya Allah terima kasih Aku diberi kesempatan Bisa melihat alam dunia ini Dengan cacat yang kupiliki Yang terbatas yang tidak ada masalah Tapi aku bisa hidup Bisa menghirup udara segar Bisa melihat warna-warni merah, hijau, putih, kuning Dan sebagainya Aku bersyukur Maka sejak engkau menerima Apapun keputusan Tuhan pada dirimu Sejak itu engkau telah menghalau Segala penderitaan yang melekat pada dirimu itu Itu saya kira Orang cacat bisa bahagia enggak? Orang gila bisa bahagia enggak? Jangan-jangan Masih bahagia orang gila Daripada Habib Cintan Karena Orang gila tidak memikirkan masa depan Tidak pernah mengenang masa lalu Dia enggak tidak takut kepada siapapun Tidak pernah kecewa Ibunya mati dia enggak sedih Anak mati enggak sedih Jangan-jangan yang paling bahagia orang gila Mungkin enggak? Itulah kira-kira ya Jadi sangat-sangat relatif sekali persoalannya Kemudian ada pun tentang Persarungan hak dan batil Ya memang Ketika kita yang menjadi bahaya mengacam itu Bukan adanya hak dan batil yang bertarung di depan kita Bukan Tetapi bahaya yang paling berbahaya adalah Ketika manusia sudah tidak bisa membedakan Mana yang hak dan mana yang batil Saya tidak berharap Tidak berharap Hak menang Dan kebatilan Dihilangkan Tidak ada orang melacur Tidak ada orang berjudi Tidak ada orang mabuk Tidak ada orang mencuri Tidak ada orang menipu Tidak ada Tidak ada semuanya orang baik Kalau kebatilan itu Ditumpas habis Berarti kehidupan selesai Demikian juga Ketika Hak itu Ditumpas habis Tidak ada lagi orang benar Juga kehidupan ini akan berakhir Selagi masih ada pertempuran hak dan batil Berarti kehidupan masih tetap berlangsung Karena dinamika kehidupan adalah pertempuran yang terus berlangsung Selama hidup ini Mabainal haki wal batil Jadi memang Tuhan sendiri menciptakan Malekat Menciptakan iblis Menciptakan manusia Supaya logika konflik itu Berjalan di atas bumi ini Tanpa adanya kebatilan di samping kita Maka tidak mungkin kita Akan mendapat penghargaan sebagai pemenang Dalam pertandingan itu Apalagi kita Para nabi pun yang diutus oleh Tuhan Yang sebagai makhluk yang terpilih Yang berkualitas Dan disuruh oleh Tuhan Sebagai utusan Untuk menyampaikan kebenaran Dengan sengaja Allah membuat musuh-musuhnya Di sekitarnya Di sekitar para nabi Untuk ngeresokin kanjeng nabi Telah kami jadikan Bagi setiap para nabi Di sekitarnya Musuh-musuhnya Yaitu setan-setan jin Dan setan-setan manusia Ketika para nabi tidak menghadapi musuh-musuh Maka kita tidak akan mengenal siapa dia Jadi kebesaran kita Sangat tergantung kepada Sebesar apa tantangan yang kita hadapi Sampai jumpa di video selanjutnya